Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Setelah di video kemarin aku membahas profil pemain di movie High and Low The Worst X Cross versi di Instagram, kali ini aku akan bahas untuk versi website resminya High and Low. Pembahasannya emang sengaja aku pisah ya karena biar pembahasannya lebih enak. Selain itu, biar durasinya juga gak terlalu panjang. Oke, ayo putar dulu intronya. Sekali lagi aku ingatkan kalau isi konten di video ini, sebagian besar menggunakan translate aplikasi dan website. Jadi apabila ada kesalahannya, mohon untuk dikoreksi. Dan seperti biasa juga, aku akan bacakan dulu deskripsi profilnya, baru setelah itu aku kasih penjelasan atau informasi mendukung. Oke, mari kita mulai dari sekolah Oyakoko. Di deskripsi sekolah Oyakoko ini sama persis seperti di movie sebelumnya, di mana Todoroki masih dilabeli sebagai siswa nomor 1 di Oyakoko penuh waktu. Hanya saja ada sedikit tambahan deskripsi, jadi makin kesini semakin banyak musuh kuat yang bermunculan. Dan di saat itu pula, sosok Fujio yang karismatik dan mampu menarik orang-orang di sekitarnya menjadi pusat dari Oyakoko penuh waktu. Jadi dari sini, aku rasa pihak Kaken Low ingin memberikan konfirmasi kalau yang cocok menjadi leader Oyakoko penuh waktu adalah Fujio. Tapi Todoroki tetaplah menjadi siswa nomor 1 di sana. Oke, mari bahas profil dari siswa-siswanya. Yang pertama adalah Fujio. Fujio adalah siswa kelas 3 di Oyakoko. Untuk saat ini, Fujio tinggal bersama dengan ibunya. Sementara ayahnya sendiri sudah meninggal sejak dia masih kecil. Meskipun Fujio ini memiliki postur tubuh yang kecil, tapi dia memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika dia masih di bangku SMP, dia itu sudah mendominasi atau menguasai sekolah-sekolah SMP di sekitarnya. Kemudian ketika Fujio sudah SMA, dia dipaksa pulang kampung untuk merawat kakeknya yang sakit. Dan ketika sudah di kelas 3, barulah dia kembali ke Oyakoko. Karena keberibadian Fujio yang memang polos dan penuh rasa ingin tahu, dia dengan mudah menarik orang-orang di sekitarnya untuk berteman dan menaruh kepercayaan pada dirinya. Bahkan sosok Sachio Ueda yang merupakan leader dari Hosen dikabarkan juga dekat dengan Fujio sebagai teman. Informasi Fujio ini lumayan menarik ya, dimana apa yang diceritakan oleh Yasukio di seri Psych and Load Wars Episode 0 itu ada sanggut pautnya disini. Dimana si Yasukio ini sering banget dirusuhin sama Fujio ketika mereka lagi duel sama Tsukasa. Dan itu mengakibatkan mereka selalu kalah. Dan sosoknya yang memang kuat, lincah, dan karismatik ini juga yang membuat Nakagoshi kagum dengan Fujio. Bahkan sangat menghormati Fujio. Dia aja rela loh, fraksinya gabung gitu aja dengan Fujio tanpa ada perseteruan sedikitpun. Kemudian untuk Tsukasa, Jamuo, Yasukio, Duo Cuncun, Todoroki, Suji, dan Shibaman gak aku bahas ya, karena deskripsi karakternya itu lebih ke arah aktornya. Bahkan Todoroki juga gak ada keterangan apapun, karena memang mungkin udah diceritain masa lalunya. Tapi khusus untuk deskripsi fraksi Todoroki bakalan aku bahas karena ada hal yang menarik disini. Disini ditegaskan ulang, kalau untuk saat ini Todoroki masih menjadi siswa berpengaruh nomor satu di Oyakoko penuh waktu. Dan karena kepribadiannya yang dingin, membuat Todoroki tidak bisa berdiri di atas orang lain. Simpelnya yang gak bisa menjadi leader bagi banyak orang. Dan karena hal inilah, sempat terjadi perpecahan di antara siswa Oyakoko penuh waktu dan paruh waktu. Sekali lagi, ini mengambil referensi di series High and Load Wars Episode 0, dimana setelah banyak jagoan yang muncul di Oyakoko, sama sekali tidak ada perubahan yang signifikat. Todoroki masih berpaku pada Murayama, sementara fraksi Duo Cuncun dan fraksi Yasukio itu cuma saling gertak. Dan akhirnya hal ini membuat Murayama sebagai leader dari Oyakoko memutuskan untuk memisah antara penuh waktu dan paruh waktu. Dari deskripsi ini udah jelas banget ya, alasan Todoroki itu kurang cocok jadi pemimpin. Bukan karena dia kurang kuat itu bukan ya, tapi karena dia memang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya adalah deskripsi karakter Motowaki. Diceritakan kalau Motowaki ini merupakan teman masa kecil Fujio. Cuman setelah kematian ayah dari Motowaki yang seorang pencuri, Motowaki itu dibawa pergi oleh ibunya entah kemana. Dan naasnya ibu Motowaki juga meninggal. Dan hal ini tentu aja membuat Motowaki mau tidak mau ya, harus bekerja keras untuk melunasi hutang-hutang dari ayahnya sendiri. Nah, untuk mencari ketenangan, Motowaki memutuskan untuk kembali ke wilayah Sword, di mana dirinya ini mencari Fujio. Tapi seperti yang kalian lihat di series kemarin ya, si Motowaki ini kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja, tiasa tidak stabil lah. Sehingga malah terjadi kesalahpahaman. Singkat cerita, si Motowaki ini tobat dan dia bekerja di bengkel di wilayah Sword. Nah, menariknya adalah, setelah kesalahpahaman tersebut, Motowaki terkadang datang ke Oya Koko untuk memasak makanan di sana, dan membagikannya pada anak-anak Oya Koko. Dari deskripsi ini menjawab ya foto yang di-upload di Instagramnya Heiken Lo beberapa hari yang lalu, di mana kayak ada acara makan-makan di Oya Koko. Dan yang memasak di sana ternyata adalah si Motowaki. Oke, mari lanjut. Kali ini kita akan bahas backgroundnya sekolah Xenomon. Jadi, sekolah Xenomon ini mendapat julukan gerbang darah dari sekolah-sekolah di sekitarnya. Mungkin karena emang seragam mereka yang serba merah layaknya darah. Nah, seperti yang sudah aku bahas di kontenku sebelumnya, kalau yang berkuasa di Xenomon itu awalnya si Kaktus. Nah, setelah Kohei dan Ryo pindah, barulah terjadi perubahan yang besar. Di mana Kohei dengan cuannya yang melimpah dan didukung dengan kekuatan Ryo yang luar biasa di sampingnya, menjadikan Kohei sebagai leader Xenomon. Sekarang mari kita berpindah ke profil karakternya. Kita mulai dari Ryo Suzaki. Ryo merupakan siswa kelas 3 Xenomon, di mana secara kepribadian, Ryo ini termasuk siswa yang pendiam dan sekilas tidak terlihat mencolok. Tapi, kekuatan atau kemampuan bertarungnya luar biasa. Di sini diceritakan kalau ayah Ryo itu adalah seorang pebisnis, hanya saja bisnisnya bangkrut ketika dirinya masih anak-anak. Kemudian setelah itu, Ryo dan ayahnya diberikan bantuan pekerjaan oleh grup Amagai, yaitu sebagai pelayan sekaligus supir. Nah, ketika kecil, Ryo ini sering bersama dengan Kohei, hanya saja mereka berada di sekolah yang berbeda. Di mana tentu saja Kohei berada di sekolah dasar yang elit. Kemudian ketika sudah beranjak dewasa, ayah Ryo memberikan sebuah wajangan atau pesan supaya Ryo melakukan yang terbaik untuk dirinya. Dan dia pun waktu itu juga memiliki kalimat dari Kohei yang selalu dia simpan dalam dirinya. Mungkin ya Kohei itu ngasih suatu kalimat yang itu membekas banget di hatinya Ryo, sampai dia sangat menghormati Kohei waktu itu. Kemudian ketika menginjak bangku SMP, kemampuan fisik dan pengamatan Ryo meningkat dengan cukup drastis. Ryo sendiri pernah bersekolah di SMA Sogi atau SMA Nami, dan di sana dia mendapat julukan Genius Tunggal. Kemudian ketika dia sudah di kelas 3, dia mengetahui kalau Kohei itu pindah ke Senomon, dan dia pun akhirnya dipindahkan atau pindah sendiri ke Senomon. Dan dari sini akhirnya mereka, yaitu Ryo dan Kohei, bertemu kembali setelah bertahun lamanya. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau Ryo dan Kohei itu baru pertama kali berada di sekolah yang sama, ya ketika berada di Senomon. Cuman di sini pun Ryo merasa Kohei ini agak berubah gitu, dia tidak seperti Kohei yang dia kenal dulu. Tapi yang namanya hutang budi kan ya, makanya Ryo nurut-nurut aja sama perintahnya Kohei. Dan jadilah mereka berdua mendominasi di Senomon. Oke, kemudian mari bahas backgroundnya si Kohei Amagai. Kohei Amagai merupakan anak dari pendiri grup Amagai yang bisa dibilang sebuah perusahaan yang sukses dalam berbagai bidang bisnis. Nah, sejak kecil Kohei ini memiliki sebuah pandangan atau prinsip bahwa dia itu dilahirkan untuk berdiri di atas orang lain. Dan karena dia berprinsip seperti itu, Kohei sering banget berpindah-pindah atau bahkan dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, karena selalu membuat masalah dengan prinsip dan kebanggaannya tadi. Dan seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, Kohei sebenarnya udah berteman dengan Ryo sejak kecil. Hanya saja selalu dipisahkan karena sekolah mereka yang berbeda-beda. Dan akhirnya karena banyak banget sekolah yang sudah menolak keberadaannya Kohei, dia pun akhirnya pindah ke Senomon. Dan disanalah dia bertemu kembali dengan Ryo yang juga baru pindah dari sekolah SMA-nya tadi. Asli sih, ketika aku ngeliat isi teaser dan deskripsi yang udah tersebar ya, aku pengen banget nih endingnya nanti, si Kohei ini ditampol sama Ryo supaya sadar gitu ya. Kalau Fujio yang nampol sih menurutku malah kurang epic. Kenapa kurang epic? Karena menurutku Ryo sebagai teman dari Kohei, dia itu sadar kalau apa yang dilakukan Kohei adalah sebuah tindakan yang salah. Jadi biar Ryo aja nih yang nampol palahnya Kohei. Oke, selanjutnya ada Amekyu Sabo atau Kaktus. Dan ada hal yang menarik nih disini. Kaktus merupakan siswa kelas 3 di Senomon. Kaktus pernah memimpin atau menjadi leader dari sekolah Senomon, tapi semua itu berubah ketika Tuan Chuan dan Tuan Kul datang. Tapi karena Kaktus ini bukan tipe orang yang hanya mengandalkan kekuatan saja, dia pun masih bisa mengamankan posisinya sebagai orang nomor 3 di Senomon. Nah, hal yang menarik adalah ternyata Kaktus ini merupakan teman SMP dari Kenzo dan juga Yuken. Bahkan disini dikatakan kalau mereka itu sering nongkrong bareng ketika masih di bangku SMP. Sampai akhirnya ketika Kenzo dan Yuken ke sekolah Hosen, Kaktus malah ke Senomon. Dan hal inilah yang membuat mereka jarang berhubungan lagi. Nah, dari sini mulai ada benang merah sama teaser yang udah pada bermunculan ya. Yang pertama adalah, kan ada tuh bocoran scene di teaser kalau yang dilawan Yuken di scene ini adalah si Kaktus. Dan yang kedua, orang yang bertemu dengan petinggi aliansi tiga sekolah adalah si Kenzo. Nah, dari deskripsi Kaktus ini, dua poin tadi menurutku bukan hal yang kebetulan ya, melainkan ada hubungannya sama si Kaktus di masa lalu. Dimana Kenzo datang ke hadapan aliansi tiga sekolah bisa jadi karena diundang si Kaktus yang merupakan temannya di SMP. Dan karena bisa jadi, disana itu Kenzo dikeroyok dan berakhir terluka parah, pada perang puncak Yuken membalaskan perbuatan Kaktus pada Kenzo. Karena kan ya, udah temen nongkrong sejak SMP loh, kok bisa-bisanya malah diajar. Untuk peringatan ya, ini cuma kemungkinan doang. Karena ya, entah kenapa setelah aku baca deskripsi ini, aku merasa memang bukan suatu hal yang kebetulan kalau yang datang di hadapan aliansi tiga sekolah itu Kenzo. Dan yang dilawan Yuken itu si Kaktus, karena ternyata mereka bertiga itu punya hubungan di masa lalu. Dan sekali lagi, mari berikan respect kita pada Sudanuma, karena lagi-lagi disini dia tidak diberikan deskripsi apapun. Udah di IG gak ada, di website-nya pun juga gak ada. Respect banget lah pokoknya. Oke, selanjutnya mari berpindah ke sekolah Kamasaka. Disini dikatakan kalau sekolah Kamasaka merupakan sekolah yang raksasa atau besar di Distriks World. Ini maksudnya bukan terbesar ya, tapi ya cuma besar aja gitu. Dimana leader dari Kamasaka ini adalah Reiji Himuro, yang memiliki kealian dalam bertarung tapi dengan tambahan cara yang kotor. Kemudian di sisi Reiji ada Gandhi yang juga sama brutalnya dengan Reiji. Dan disini diberikan informasi menarik kalau sebagian besar pasukan aliansi tiga sekolah berasal dari sekolah Kamasaka. Itu kenapa di teaser-teaser kemarin ya, banyak banget siswa yang pake seragamnya Kamasaka. Sekarang mari berpindah ke profil siswanya, yang pertama adalah Reiji Himuro. Reiji merupakan siswa kelas tiga, dimana dia memiliki prinsip tidak peduli tangan apa yang digunakan dalam pertarungan, dia tetap harus menang. Dia juga memiliki kebiasaan mengamati perilaku dan kerusakan lawannya. Di tahun pertama masuk di sekolah Kamasaka, Reiji langsung bertarung dengan Gandhi dan meraih posisi puncak di Kamasaka. Selanjutnya ada Kazushi Iwatsugi atau yang lebih dikenal dengan nama Gandhi. Gandhi merupakan siswa kelas tiga yang menganut prinsip pasifisme tanpa kekerasan. Ya untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat versi Instagram yang ini ya. Disini diteritakan ulang, semenjak Gandhi ini kalah dari Reiji saat masih di kelas satu, dia menjadi orang nomor dua di Kamasaka. Nah ternyata dia ini pernah punya konflik dengan duo Yasukiyo dan berakhir dengan kekalahan. Dan semenjak itu dia punya dendam terhadap mereka berdua dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Nah dari deskripsi ini udah kelihatan banget ya kalau Gandhi ini emang punya motif untuk bergabung dengan aliansi tiga sekolah. Yaitu untuk membalaskan kekalahannya di masa lalu dari Yasukiyo. Dan dari deskripsi ini kita jadi tau ya kemungkinan yang ngeroyok si Kyoshi itu si Gandhi ini. Mari sekarang berpindah ke sekolah Ebarat. Sekolah ini memiliki ciri khas yaitu celana yang bermotif kotak-kotak. Dimana di dalam sekolah Ebarat terdapat tiga petinggi yang dikenal dengan sebutan tiga dewa besar seni bela diri. Ada Fujin dan Raijin sebagai petarung utama dan ada Soji Samyoka sebagai pemimpin sekaligus ahli strategi. Oke sekarang mari bahas mereka satu per satu. Yang pertama mari kita bahas Jin Kazami atau yang dikenal dengan sebutan Fujin atau Dewa Angin. Fujin merupakan siswa kelas tiga dengan julukan Dewa Angin dan ternyata Fujin, Raijin, dan Samehoka itu dulunya perumpakan teman masa kecil sejak sekolah dasar. Nah ketika si Fujin ini dibangku SMB ternyata dia pernah diburu oleh Todoroki dan kalah untuk pertama kalinya dalam kehidupannya. Dan setelah itu dia memiliki dendam atau ambisi untuk mengalahkan Todoroki di kemudian hari. Dia juga memiliki tempat persembunyian di sudut halaman mobil rongsokan ayahnya. Dimana tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat berlatih. Oke sebelum aku bahas ya, disini kan kalau kalian lihat cuma tertulis kalimat sekolah menengah. Tapi ketika aku terjemahin di website yang berbeda-beda, artinya itu Junior High School atau sekolah menengah pertama alias SMP. Nah ada dua poin menarik disini. Yang pertama adalah ternyata dendam Fujin kepada Todoroki itu sudah terjadi ketika dibangku SMB. Kemudian yang kedua adalah tempat yang kita lihat disini adalah tempat milik ayahnya Fujin. Kemudian selanjutnya ada Soji Sameoka. Soji merupakan siswa kelas 3, dia merupakan ahli taktik dan juga cerdas. Meski terkesan berdiam, tapi Soji menaruh rasa kagum dan hormat kepada dua rekannya yaitu Fujin dan Raijin. Meskipun Soji menyetujui untuk bergabung dengan aliasi tiga sekolah, tapi dirinya merasa tidak cocok dengan Kohei. Yang seperti kita tahu ya, Kohei itu memandang orang lain bisa dibeli dengan uang. Soji juga bukan tipe orang yang suka pamer kekuatan, tapi dibandingkan dengan Fujin dan Raijin, dikatakan bahwa Soji ini lebih kuat dari keduanya. Nah hal menarik disini adalah ternyata rasa percaya Soji kepada Kohei ini tergambar di scene yang tadi. Di mana terlihat beberapa raut wajah dari Fujin, Raijin, dan Soji yang terlihat serius. Mungkin scene ini terjadi sebelum perang ya, di mana Soji sendiri menaruh rasa kurang suka terhadap Kohei. Kemudian yang terakhir ada Kaminari Masato, atau yang dikenal dengan sebutan Raijin atau Dewa Guntur. Raijin juga merupakan siswa kelas 3, di mana dirinya di masa lalu ternyata juga pernah berdual dengan Todoroki untuk membalaskan kekalahan Fujin. Tapi tetap berakhir dengan kekalahan, dan semenjak itu dia juga bertekad untuk mengalahkan lagi si Todoroki. Nah di video pembahasan yang versi Instagram kemarin kan, aku udah ngasih pendapat ya kalau sepertinya yang punya dendam pada Todoroki itu cuma si Fujin. Tapi ternyata disini Raijin juga pernah kalah dari Todoroki ketika masih di bangku SMP. Dan hal tersebut tentu membuat Raijin dan juga Fujin menaruh rasa dendam atau kurang suka pada Todoroki. Selain itu, menurutku teori mengenai Todoroki yang katanya menghajar leader Ebarra belum tentu benar. Karena Soji yang merupakan leader dari Ebarra sama sekali tidak pernah memiliki konflik dengan Todoroki. Malahan Raijin dan Fujin lah yang pernah ada konflik dengan Todoroki. Dan itu pun saat mereka masih di bangku SMP. Selanjutnya mari berpindah ke sekolah Hosen. Untuk deskripsi sekolah Hosen sebenarnya gak ada yang berubah ya, masih sama dan kebanyakan malah diambil dari deskripsi di Instagram. Kayak kisahnya Samurai yang kalah dari Sachio atau Jinkawa yang dulunya pernah berebut kursi leader dengan Sachio. Background pemain Hosen pun disini juga semuanya tidak dijelaskan ya, atau arahnya itu lebih ke arah personal aktornya. Satu-satunya anak Hosen yang diberikan background cerita hanyalah si Monji. Jadi Monji Tokuyama atau yang dikenal dengan sebutan Monji, dia ini merupakan siswa kelas 2 sekaligus petinggi juga. Dia bersama dengan sabakan mengelola siswa-siswa di kelas 2. Monji termasuk petarung yang kuat karena dirinya mampu menyudutkan salah satu dari Ozawa Hitoshi yaitu Yuken. Tapi sekali lagi, disini cuma dituliskan menyudutkan, bukan mengalahkan. Jadi kalau ada yang membandingkan Yuken vs Monji, udah dikonfirmasi sendiri kalau Yuken lah yang menang. Monji ternyata juga merupakan rival dari Kamui dan juga Kanji dari Suzuran. Ini Kanji siapa dah, gak tau. Sejauh ini ya, mungkin kalau gak si Kamui ya Kansuke lah ya, mungkin ini ada kesalahan translate. Atau mungkin itu adalah karakter baru. Oke, mari berpindah ke Sekolah Suzuran, sebuah sekolah di kota Tawarusi yang dikenal dengan sebutan Sekolah Gagak. Dikatakan bahwa sekolah Hosen pun tidak ingin berurusan dengan Sekolah Suzuran. Padahal disini dikonfirmasi sendiri kalau Suzuran ini belum ada leadernya. Cuma disini juga dikonfirmasi kalau ada berbagai fraksi di Suzuran, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Oke, mari kita bahas siswa-siswanya. Yang pertama adalah Mario Misaki atau yang dikenal dengan sebutan Lau. Lau merupakan siswa kelas 3, dimana rumor yang beredar, Lau ini merupakan orang yang terkuat di Suzuran. Ingat ya, ini cuma rumor. Dan untuk backgroundnya, yaudah ini doang. Tapi nanti ada kok potongan kisah-kisah Lau di siswa Suzuran yang lain. Berikutnya ada Kazumi Yauji atau yang dikenal dengan sebutan Binzo. Binzo merupakan siswa kelas 3, dimana ketangguhannya adalah yang terbaik di Suzuran. Selain itu, Binzo juga mendapat julukan zombie karena dia terus-menerus berdiri meski sudah ditumbangkan. Disini juga diceritakan ketika Binzo itu masih di kelas 1 ya, alias baru masuk di Suzuran, dia itu pernah berkelahi dengan Lau dan kalah. Semenjak itu, Binzo menjadi pengikut setianya Lau. Nah, ini merupakan hal yang menarik ya, karena bisa dibilang Binzo ini mengikuti Lau sejak masih di kelas 1. Oke, selanjutnya ada Takehiko Mashi atau yang dikenal dengan sebutan Mercy. Ini bentar ya, aduh aku tahu kalian bakalan salah fokus sama namanya yang dari Mercy berubah menjadi rahmat. Aku aja pas pertama kali nerjemahin itu ketawa sendiri ya, kok bisa-bisanya gitu loh. Tapi ya, namanya auto-translate ya, jadi bisa aja ada kesalahan. Tapi kalau kita mengacu pada website resminya LDH, disitu disebutkan kalau namanya adalah Mercy. Jadi, Mercy ini merupakan siswa kelas 3, dimana dirinya sudah tinggal bersama ibunya di kota Tawarusi sejak masih kecil. Mercy juga merupakan sahabat dari Lau sejak di bangku SMP, dan bisa dibilang merupakan teman dekatnya Lau banget. Sebenarnya, Mercy ini merupakan siswa yang bisa dibilang cerdas ya, jadi bisa aja dia bersekolah di sekolah yang mengunggulkan akademik. Tapi dalam dirinya sendiri, dia masih ingin mengikuti Lau, makanya ketika Lau ke sekolah susuran, dia pun juga ikut ke susuran. Secara kepribadian, Mercy ini mirip sama Yuken, dia tenang dan menulis sesuatu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Dan dari sini kita mendapatkan informasi yang cukup menarik, yaitu ternyata Lau bukanlah siswa pindahan. Di background Binzo tadi, dikatakan kalau Binzo sudah pernah berkelahi dengan Lau ketika masih di kelas 1. Sementara di backgroundnya Mercy, dikatakan bahwa dia dan Lau itu sudah berteman sejak di bangku SMP. Jadi, Lau sendiri bukan siswa pindahan, melainkan sudah masuk ke susuran sejak masih di kelas 1. Selanjutnya, ada Yamaguchi Magoroku. Magoroku merupakan siswa kelas 3 di susuran. Dia adalah seorang petarung dengan kemampuan fisik yang luar biasa dan memiliki kebiasaan selalu mengunyah permen karet. Magoroku juga merupakan tipe serigala penyendiri atau yang kita kenal dengan sebutan Lone Wolf. Khusus untuk Lone Wolf ini udah aku bahas di pembahasan video sebelumnya ya, yang versi Instagram. Dikatakan bahwa Magoroku ini juga sempat bertarung dengan Lau ketika di bangku SMP dan berakhir dengan kekalahan. Semenjak itu, Magoroku mengikuti Lau dan mendapat julukan pengawal terkuatnya Lau. Ini menurutku ada sedikit kesalahan terjemahan ya, dimana menurutku bukan mengalahkan tapi dikalahkan. Dan ini juga ada referensi transat dari website lain, dimana dijelaskan kalau Magoroku kalah dari Lau itu ketika di bangku SMP. Kemudian ada Ito Kamui. Kamui merupakan siswa kelas 2 susuran, dimana ketika Kamui masih SMP, ternyata dia juga satu SMP dengan Lau dan Mercy. Kamui ini memiliki ciri khas topeng hitam, gerakan yang lincah dan juga ahli dalam memantau situasi sekitar. Jadi secara kemampuan dan keterampilan, Kamui ini cocok banget kalau menyelundup ke wilayah musuh untuk mencuri informasi. Selanjutnya ada Kansuke Seta. Kansuke merupakan siswa kelas 2 juga, sama seperti Kamui. Dan ternyata Kansuke juga dekat dengan Magoroku. Ini tolong dihiraukan aja translate-nya ya, karena ngamur banget. Kalau menurutku pribadi, Magoroku disini tuh lebih ke arah menaruh perhatian lebih pada Kansuke, karena memang mereka ini bertetangga. Jadi udah pasti Magoroku tau lumayan jauh personal Kansuke itu seperti apa. Nah, jika Kamui unggul dalam kecepatan, maka Kansuke ini unggul dalam kekuatan. Bahkan disini dikatakan kalau Kansuke merupakan siswa yang paling menonjol di kelas 2 sujuran. Jujur untuk deskripsi ini lumayan membuatku kaget ya, karena kan dari sisi teaser atau penjelasan di website LDH itu kayak biasa aja gitu loh. Tapi setelah baca ini ternyata Kansuke merupakan siswa yang bisa dibilang cukup berpengaruh gitu ya di kelas 2. Selanjutnya ada Nishiya yang akan diperankan oleh Yuki Sakurai. Dia ini sebenarnya pernah muncul di teaser sujuran kemarin. Cuman entah di website ataupun di Instagram, informasi mengenai dirinya itu masih belum jelas. Kemudian yang terakhir ada Komagata yang akan diperankan oleh Sunya Asano. Dia juga sama seperti Nishiya, pernah muncul di teaser sujuran kemarin dan juga informasinya saat ini masih belum jelas. Dan ya, itu tadi adalah semua deskripsi karakter atau background ya dari kisah-kisah masing karakter yang akan memainkan film High and Low The Worst X-Cross. Beberapa di antara mereka memang tidak dijelaskan lagi backgroundnya seperti apa, apalagi untuk karakter-karakter yang udah main di movie sebelumnya. Bahkan karakter sekelas Todoroki dan Yuken itu yang di movie sebelumnya cukup menonjol gitu ya, juga tidak diberikan background tambahan. Gimana nih menurut kalian? Apa ada kisah yang menarik perhatian kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax